Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini Mang Dayat akan ngajak Mang Cebicek Bekleling untuk mencari tetek tiang bersejarah di Palembang Berawal dari Mang Dayat baca perita mengenai tiang telpun Yang dijadikan kecagar budaya di Depok Dan disitu juga dituliskan bahwa Di Indonesia nih lada banyak lagi tiang ca ini tertegak Tinggal di Depok, Jakarta, Cirebot, dan Pasuruan Terus Mang Dayat cek tiang apunian gerangan ini Dan ternyata tiang telpun zaman Belando Pas dipasati, ay tiang ini masih banyak keleceran di Palembang Karena itu, mumpung wongsi Indonesia anget ini tak tahu Kalau masih ada banyak di Palembang Mang Dayat datangi dulu tiang ini Citu rekam dan dokumentasi ke Menkaget lengket ladu dokumennya Karena itu, peh melok Mang Dayat Kita bercerita tiang sehari ini Sambil berjalan tetep Mang Dayat ingeti Untuk digoyori subscribe channel Mang Dayat Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Bagi yang belum subscribe tapinyo Kalau sudah ya sudah Mang Dayat doa ke semoga kita galo-galo berlimpahan riski Dan terkabul segala hajat Wong Palembang ada di Pangku, Sareat di Junjung Dari Tanyu Sanu Tanyu sini Kabarnya di Palembang ini masih ada beberapa titik tiang ini Yaitu di Ketapati Di deket kantor Ledeng Sekanak Di depan Lorong Sekanak Dan juga di Tigo Empat Ulu Dari penelusuran bahwa tiang telepon ini punya perusahaan Belando Yang dulu namunya PTT Yaitu Pos Telegram Telepon Kalau jingok di perusahaan di bawah PTT Berarti kantornya dulu ialah kantor Pos Yaitu yang di Jalan Merdeka Dan sebelahnya ada kantor Telkom kan Jangan-jangan dulu si kok gedung Setelah dipisah kantornya Akhirnya berbagi duo Kalau Mang CbC ada informasi mengenai ini Share di kolom komentar ya Jaturi Bapak, tahu tak itu tiang apa? Tiang telepon Hah? Apa? Tiang telepon Tiang telepon Tiang telepon itu Itu ya? Iya, tiang telepon Ini Bapak tinggal di sini lama-lama? Ini 10 tahun 10 tahun? Ini mau pertanyaan Dari tahun 63 Dari tahun 63 ya? Oh Bapak? Tahu Tahu Belum pernah ada yang datang Ritok ke itu? Belum tahu? Belum tahu ya? Belum apa siapa? Oke Pak Edi Nah yang Pak Edi tahu Ini tiang apa Pak? Tiang lampu dulunya Dulunya tiang lampu ya? Iya Jadi Belum pernah terdengar Belum pernah tahu Kalau ini Sebenarnya bersejarah Belum pernah tahu? Belum pernah tahu ya? Sudah itu adanya Telepon umum Jadi dulunya Telepon umum Iya Tiang listrik Gitu Tahu sebelahnya Ada telepon umum Ada telepon umum Telepon koin itu Nah Itu biar sudah Udah Dari telepon koin itu Sudah Terpengkalai Cain itu Sampai sekarang Sampai jumpa di video Tentu tidak hilang Tentu tidak hilang Tentu tidak hilang Tentu tidak potong-potong Tentu Besi-besi yang di situ hilang Kalau selama ayu jualan di sini Ada yang sudah pernah datang belum? Belum Ngecek-ngecek Belum tahu ya? Belum pernah ngingo ya? Ada wartawan Atau itu belum ada? Tentu juga Pak Wartawan Pelembang kotar bari Bersia menerapi dengan indah Maniku anggonyo Katah turis manco negoro Pempek has terduannya Tenun songket kerajinannya Lalu rawu ke Pelembang Lumbaslah buat oleh-oleh nyong Hindonia Dari peta tahun 1917 Mangdaya Jugo Tijingo Adu keterangan kabel telepon Yang menyebrangi sungi musih Yang posisinya Dari BKB nyebrang ke arah kampung kapitan Berarti memang dari tahun 1917 Kota Palembang ini sudah mengenal telepon Dan ada kemungkinan Tiang nyoyola inilah Tapi memang kakek harus ditelusuri lagi Kalau memang iyo Berarti tiang ini sudah berumur Satu abad lebih Tapi bisa jadi juga Di jaman Belando Lah sempat ada pergantian tiang Walaupun sudah ada pergantian tiang Tetap baik Ini adalah tiang jaman Belando Yang menjadi benda bersejarah Untuk kota Palembang Jadi ini adalah Tiang listrik di masa kolonial Yang masih tersisa di Indonesia Jadi sejauh ini dari penelusuran kami Yang masih tersisa itu Pertama itu Ada di Depok Nah di Depok itu sudah Tiang ini sudah dijadikan cagar budaya Kemudian ada di Cirebon Di Cirebon Ada lagi di Jadiin cagar budaya juga Di Jakarta Itu ada di Kota Tua Dekat Bang Mandiri Kemudian Yang keempat itu ada di Pasuruan Nah di Pasuruan ini pernah kasus Bahwa Ini pernah dibongkar Yang di Pasuruan Dipindahkan ke Jogja Nah ini pemerintahnya Akhirnya marah lah ya Jadi diambil lagi Dipindahkan kembali Ke tempat itu Dan ditegak ke lagi Di tempat yang sama Nah itu di Pasuruan Posisi persis di depan Stasiun Nah itu kan bentuknya miring Miring agak-agak nyilang ya Kalau prediksi Mang Dayat Itu pecahnya Memang kan dulu Telepon itu dari bawah sungi Nah dari bawah sungi Terus naik sini Nah kemudian Nge-L ke stasiun Jangan-jangan Itu dibangun Memang spesial Untuk komunikasi Antara kreasi Dalam Palembang Dengan Stasiun ini Ke Canyo Karena kan memang Kalau kita jingok Dari sisi sejarah Kertapati ini Penting Karena untuk Mengirimkan barang-barang Terutama batu bara Untuk PLTU Di Jawa Jadi memang Batu bara ini Sangat penting Dan sampai Kemadaikan pun Siko-siko nya Yang menyuplai Batu bara itu Dari Palembang ini Dari Tanjung Enim Ke Pulau Jawa Kenapa ada Kertapati ini Stasiun Ya memang untuk Mengirim Batu bara itu Belando itu Dari catatan sejarah Tahun 1864 Pemerintah Kolonial Belando Sudah mendirikan Suatu perusahaan swasta Untuk menangani Layanan pos domestik Dan juga layanan Telegram internasional Untuk nyediok Kejasa telpon Baru dibuka Di Indonesia itu Tanggal 31 Juli 1881 Dengan wilayah Baru Jakarta Semarang Samusurabaya Tahun 1906 Pemerintah Kolonial Belando Membentuk Sebuah jawatan Yang atur Layanan pos Dan telekomunikasi Yang ninjuk namo Dengan jawatan Pos Telegram Telepon Atau yang VTT ini Dan kemudian Diambil alih juga Untuk urusan interlokal Tahun 1914 Kalau nginget Peta tahun 1917 Sudah aduk Kabel Telepon Bisa jadi Antara tahun 1914 Sampai 1917 Yaringan Telepon Di Palembang itu Sudah dibangun Aduk kemungkinan Tiang nyoyolah Tiang inilah Yang dibangun Pada tahun-tahun itu Kalau mangcebici ada info Kembali lagi Share di kolom komentar Jatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jadi macam-macam, inilah siswa-siswa dari kolonial Belando yang harus kita lestarik ke, lebih bagusnya kita cet, kita, ya kita jadikan candar budaya lah ini. Dan kalau ini jadi objek wisata, dan seluruh sejarah-sejarah di kereta pati kita angkat, termasuk pasar kereta pati ini juga pasar yang dibangun kolonial, pasar tua, pasar bersejarah, termasuk juga sejarah dari Preserta Apian, daerah tua N.P. Sungki, dari Sungki, itu semua ini daerah sebenarnya bisa diangkat, punya narasi yang bagus untuk jadi objek wisata. Nah, seandainya bisa jadi objek wisata, pecahnya uang jualan-jualan di sini bakal rame, kan? Jadi bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah video Mangdayat. Mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mangdayat mohon maaf kepada Allah, Mangdayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggok Nian, huikotanya, kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Terima kasih.